hai 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 semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut pilih proyek baru pilih foto di sini kalian masukin tiga foto terlebih dahulu untuk semua foto dan mentahan lainnya bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah di sini pilih dulu audio pilih di ekstrak masukin musiknya kemudian pilih ekstrak dan tambahkan audio kalau udah klik dulu foto pertama atur durasinya hingga 4.5 detik klik foto yang kedua atur durasinya hingga 3.1 detik klik foto yang ketiga atur durasinya hingga di akhir musik Nah untuk akhirnya itu dihapus aja kalau udah kembali lagi ke awalan di sini pilih dulu overlay pilih tambahkan overlay pilih foto masukin mentahan teks yang pertama pilih tambah Nah kalau di teksnya ini tuh ada background hitam temen-temen bisa hapus dulu di Google ketik aja remove pic ya temen-temen Nah di sini tuh teksnya aku edit di aplikasi pixelab ya temen-temen kalau udah perbesar dulu teksnya itu lalu kalian taruh di atas ataupun di bawah temen-temen Nah di sini tuh aku taruhnya di atas kalau udah atur durasi untuk mentahan teks yang pertama ini hingga di akhir foto yang pertama kemudian di sini pilih lagi tambahkan overlay pilih foto masukin mentahan teks yang kedua pilih tambah untuk mentahan teksnya diperbesar dulu dan kalian taruh di bagian atas seperti teks yang pertama tadi ya temen-temen lalu atur durasinya hingga 3.1 detik atau hingga di akhir foto yang kedua Nah di foto yang terakhir ini pilih lagi tambahkan overlay pilih foto masukin mentahan teks yang ketiga pilih tambah perbesar mentahnya itu dan kalian taruh di bagian atas dan atur durasinya hingga di akhir musik Nah oke kalau udah kita kembali dulu ke awalan Nah di antara foto pertama dan foto yang kedua itu di di tengah-tengahnya kan ada kotak putih itu diklik pilih overlay pilih campuran pilih terpkan ke semua pilih checklist kalau udah kembali lagi ke awalan Nah di sini pilih dulu efek pilih efek video pilih yang bagian distorsi pilih distorsir ya pilih checklist pilih sesuaikan untuk rumusnya udah aku tulis di samping video tinggal kalian ikutin aja ya temen-temen kalau udah pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist lalu atur durasi untuk efeknya itu hingga di akhir musik lalu kembali lagi ke awalan pilih lagi efek video pilih yang bagian cahaya pilih yang bagian efek bocor 2 pilih checklist pilih sesuaikan untuk atmosfer kalian atur menjadi 60 pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist lalu atur durasi untuk efeknya hingga di akhir musik nah oke guys ini udah selesai tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar rasanya lebih bagus Oke guys sekian dulu video tutorial dari aku semoga bermanfaat jangan lupa di like comment dan subscribe and see the next video bye bye